Kerjakan 5 soal TOEFL Structure ini. Let's start. Untuk nomor 11 ini, analisa pertama yang kita lakukan adalah melihat pilihan jawabannya. Nah, kalau kita melihat pilihan jawabannya, terdapat beberapa petunjuk, yaitu penggunaan S, lalu penggunaan DEN. Ini adalah ciri beberapa kata terbentuknya pola comparative degree atau comparison. Nah, kalau kita lihat masing-masing pilihan jawabannya, kita akan eliminasi terlebih dahulu pilihan C. Karena DEN dengan huruf E bukanlah salah satu kata dalam pola comparison atau comparative degree. DEN di sini berfungsi sebagai adverb. Nah, apabila kita memilih C, maka tetap kita memerlukan conjunction untuk melengkapi it sebagai subject dan was sebagai verb. Untuk pilihan A, S berfungsi sebagai preposition, lalu long berfungsi sebagai adjective. Namun, apabila long berfungsi sebagai adjective, maka kata atau rangkaian kata yang muncul sebelah kanannya itu harus noun atau noun phrase. Namun, dalam hal ini, yang terterak pada soal itu tidak langsung noun atau noun phrase, tapi muncul number. Dalam pola urutan kata untuk noun phrase atau word order, penggunaan long sebagai adjective tidak bisa muncul sebelah kiri dari number. Pilihan D pun kita coret. Karena penggunaan DEN itu harus berpasangan dengan MORE dalam pola comparative degree atau comparison. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Penggunaan kata S dan S itu menunjukkan positive degree atau perbandingan yang setara. Lalu adjective yang dibandingkan adalah long. Pilihan B memenuhi pola comparative degree atau comparison. Let's go to number 12. Untuk nomor 12 ini, kalimat tersebut sudah memiliki subject yaitu electrically charged particles, lalu verb exert yang memiliki arti partikel bermuatan listrik, lalu exert artinya mengeluarkan. Lalu kalau kita analisa pilihan jawabannya, seluruh pilihan jawabannya memiliki verb atau lebih tepatnya be verb. Oleh karena itu, pilihan jawaban manapun harus mewakili pola subordinate clause atau dependent clause atau conjunction subject verb. Pilihan D kita coret, karena terdapat hanya verb saja, tidak ada conjunction dan subjectnya. Pilihan B tidak memiliki conjunction. Pilihan A tidak memiliki subject. If berfungsi sebagai conjunction, are adalah verb. There bukanlah subject. There adalah place expression yang akan membentuk pola inverted structure atau inversion, di mana verb akan muncul terlebih dahulu, lalu setelahnya akan muncul subject. Di sini, dalam soalnya, tidak terdapat noun yang menjadi subject untuk there. Selain itu, apabila physical contact dianggap sebagai subject untuk pilihan jawaban A, maka tidak setara dengan be verb are, yang merupakan plural verb. Sedangkan physical contact tidak memiliki tambahan S, oleh karena itu dianggap sebagai singular noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. If berfungsi sebagai conjunction atau connector, lalu they berfungsi sebagai subject, lalu are berfungsi sebagai be verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 13. Untuk nomor 13 ini, titik-titiknya atau bagian kosongnya muncul setelah coordinate conjunction N. N, but, dan or tidak hanya bisa menghubungkan subject verb dan subject verb, tapi juga bisa menghubungkan kata dan kata, atau frasa dan frasa. Oleh karena itu, perlu kita lihat kata-kata apa yang muncul sebelah kiri atau sebelum dari N. Terdapat to extravagant living. Umumnya, penggunaan preposition to itu memunculkan infinitif setelahnya atau base verb setelahnya. Namun to juga bisa berfungsi layaknya preposition pada umumnya, di mana to bisa memunculkan noun phrase atau bisa memunculkan gerund. Di sini, living adalah gerund. Extravagant adalah adjective. Oleh karena itu, yang bisa muncul setelah N harus memenuhi pola yang sama, yaitu muncul kembali noun atau noun phrase, atau gerund. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban A, B, C, D, kita akan mengeliminasi pilihan D terlebih dahulu. Karena pilihan D tidak memunculkan kata atau frasa, tapi memunculkan subject dan verb. Untuk pilihan C, kata needed juga adalah verb. Mungkin past simple verb atau verb 2, atau past participle, verb 3. Di sini kita berusaha menemukan noun atau gerund. Oleh karena itu, pilihan C kita coret. Sekilas, terlihat seperti pilihan B yang benar, karena adanya penggunaan preposition yang sama, yaitu to dengan to. Namun yang menjadi salah adalah, pilihan B bukanlah to plus gerund atau to plus noun. Pilihan B adalah to plus infinitif atau to plus base verb. Jadi, kata need di sini itu adalah infinitif atau base verb, yang artinya memerlukan. Sedangkan, yang perlu kita temukan di sini bukanlah infinitif atau base verb. Yang kita perlukan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah noun atau gerund. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Dalam pola parallel structure, apabila terdapat preposition yang digunakan, dalam hal ini preposition to. Namun dalam aturannya, penggunaan preposition itu tidak harus muncul di seluruh kata atau frasa dalam pola parallel structure. Preposition bisa ditempatkan satu saja di paling awal. Dalam hal ini, yang bisa kita lihat, preposition to yang berdekatan dengan extravagant living. Nah, oleh karena itu, pilihan A tidak masalah apabila tidak memiliki preposition to. Yang jelas, pilihan A itu paralel dengan extravagant living, karena a need adalah noun, lalu extravagant living adalah gerund. Noun dan gerund itu memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai subject atau sebagai objek. Dalam hal ini, pola parallel structure terpenuhi, karena baik extravagant living dan a need itu berfungsi sebagai objek of preposition dari to. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 14. Untuk nomor 14, titik-titiknya atau bagian kosongnya muncul setelah involve. Involve adalah verb. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, berarti kita berusaha untuk menemukan kata atau frasa yang bisa muncul setelah verb. Salah satu kata atau frasa yang bisa muncul setelah verb adalah objek. Objek itu adalah noun, noun phrase, atau noun clause. Kalau kita menganalisa pilihan jawabannya, sepertinya kita perlu menemukan noun phrase atau rangkaian kata, di mana kata paling akhirnya atau paling kanannya adalah noun. Pilihan A, electrically equipped. Electrically adalah adverb. Lalu equip di sini bisa sebagai verb. Past participle atau verb tiga. Kurang tepat, karena kita sedang mencari ketiga hal yang sudah diutarakan sebelumnya. Equipment, pilihan B, memang benar sebagai noun. Tapi, terdapat koma, lalu terdapat electrically. Ini adalah susunan kata yang kurang tepat, karena penggunaan koma, lalu setelahnya adverb, itu menunjukkan suatu rangkaian kata yang tidak lengkap. Hal ini saya ajarkan di AP Academy tentang pola word order, atau urutan kata yang sering muncul pada soal-soal written expression. Pilihan C, electricity equipped. Electricity adalah noun, lalu equip bisa menjadi verb atau bisa menjadi adjective. Sekali lagi, pola word order atau urutan katanya itu salah. Pilihan yang tepat adalah D, electrical adalah adjective, lalu equipment adalah noun. Dalam pola word order atau urutan kata, adjective itu mengikuti noun. Dalam soal-soal TOEFL ITP, urutan katanya itu bisa sangat panjang. Dalam soal TOEFL ITP, rangkaian kata yang terbentuk dalam pilihan jawaban itu bisa sangat panjang. dan terdapat aturannya. Pola khusus ini adalah yang saya ajarkan di AP Academy. Let's go to number 15. Untuk nomor 15 ini, kalau kita lihat titik-titiknya atau bagian kosongnya, itu muncul setelah code. code adalah salah satu model verbs. Dalam aturannya, apabila muncul verb sebelah kanan atau setelah model verbs, maka wajib verb tersebut berbentuk base verb atau base form. Oleh karena itu, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita akan eliminasi pilihan D dan C. Karena using dengan bin bukanlah base verb. tersisa pilihan A dan B. Pilihan A kita coret. Karena could use penggunaan model verbs, lalu setelahnya muncul main verb. Itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat aktif. Sedangkan subjek dari could adalah gunpowder yang merupakan subjek non-human. Ada kejenderungan bahwa kalimat yang terbentuk untuk subjek non-human itu biasanya berbentuk kalimat pasif. Sedangkan used to atau could use to itu membentuk kalimat aktif. Karena ketika ditergimakan, kalimatnya akan berbunyi bahwa bubuk mesiu dapat menggunakan untuk memutar suatu objek. Tidak mungkin bubuk mesiu itu dapat menggunakan. Yang memungkinkan adalah bubuk mesiu dapat digunakan. Kalimat pasif. Oleh karena itu, kita pilih jawaban B. Karena pola kalimat pasif adalah B plus past participle atau verb 3, lalu plus preposition. B adalah base verb dari B verb. Use adalah past participle atau verb 3, lalu to adalah preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Kalau kamu ingin mempelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP yang telah saya susun, kamu bisa belajar dengan saya di API Academy. Dengan menghubungi API Academy's Course Admin di nomor yang bisa kamu lihat pada saat ini. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 16 sampai nomor 25. My name is Andrian and I'll see you around.